Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Apika Gemoy di video ini saya akan berbagi bagaimana cara mengubah atau PDF kita ingin mengupload file atau data adalah situs-situs yang mensyaratkan besaran maksimal dari data yang boleh di-upload tadi yang 200 mbps atau 150 mbps nah untuk scan file yang langsung dari file hardcopy dari penan saya biasa menggunakan Epson scan nah di Epson scan ini saya rasa sudah mumpuni ya ini pilihan sudah-sudah terintegrasi tinggal kita mainkan di resolusi makin besar solusi yang kita pilih maka semakin besar juga file yang akan untuk oleh hasil scanner ini sal kita menggunakan resolusi 1200 maka kita klik sudah kita tunggu proses selamat menikmati setelah proses penyekanan selesai disini kita ada beberapa pilihan bisa simpan file atau edit halaman ataupun tambah karena yang sekian hanya ada satu halaman jadi bisa kita langsung simpan file jika memang halamannya dua atau lebih bisa kita tambah halaman atau kita edit kita potong kita langsung kesimpan hanya untuk melihat ukuran dari file tersebut dengan menggunakan 1200 sudah selesai bisa kita buka di tempat penyimpanan ini hasil scan tadi kita cek berapa besarnya besarnya adalah 6442 kilobyte atau 6 megabyte kita scan lagi ini menggunakan settingan yang lebih rendah kita langsung ke 150 jadi di resolusi bisa kita sesuaikan kita di 150 dengan file yang sama terbandingkan nanti ini juga kecepatannya kurang dari satu menit yang tadi kan 5 menit simpan saja ini sudah tampil lagi bisa dibandingkan yang menggunakan 1200 resolusinya itu mendapatkan 366 ribu kilobyte sedangkan yang menggunakan 100 itu hanya 100 kilobyte jika semakin besar resolusinya maka file juga semakin jernih dan tajam ketika kita ingin melakukan pencetakan nah jika kita memilih yang ini tapi ini disesuaikan ya disesuaikan keperluan masing-masing nah bagaimana jika yang sudah terlanjur menggunakan scan yang besar atau menerima file mentahan dari vdf kita bisa memanfaatkan tool yang gratis dan tool berbayar kalau saya biasanya menggunakan yang cukup yang gratis ini menggunakan situs ini ya ilovevdf nah di ilovevdf kita bisa melakukan gabung vdf kita pisahkan vdf kompres vdf maupun konversi vdf dari berbagai macam jenis tv file ke vdf atau sebaliknya dari vdf menuju ke berbagai macam jenis file karena saya tadi ingin mengompres coba kita bisa kompres kompres ini artinya kita ingin memperkecil resolusi dari file vdf tadi kita ketengah pilih file vdf kita cari file vdf yang akan kita reduksi jumlah kapasitasnya seperti yang ini ya kita perhatikan tanggalnya 18 bulan 7 di jam 11.54 ini ada 6442 kita klik saja ini bagi yang sudah terlanjur atau menerima file yang besar nah setelah kita masukkan file nya ini ada ini sudah ada ya keterangan bisa dilihat diatasnya 6 MB 6 MB di pilihan ada yang ekstrim ini sangat direduksi tapi kurang di kurang direkomendasikan ya sedangkan yang disarankan kualitas bagus kompresi bagus sedangkan ini kompresi rendah kualitas tinggi cuma penggurangannya tidak begitu signifikan coba kita yang pilih yang ke tengah rekomendasi dari situsnya kita kompres ini sudah selesai kita tinggal menunggu download otomatis setelah kita unggah maka situs akan mendownload secara otomatis nah bisa kita perhatikan disini yang semula 6000 KB menjadi nah ini hasilnya bisa kita cek sudah terkompres saya pindahkan ya nah ini tadi yang dikompres yang ini ya yang semula 6000 KB tersisa 7 KB setelah dikompres melalui situsnya ini file-nya tetap sama demikian kawan-kawan video singkat dari saya mengenai bagaimana cara mensiasati jika kita ingin upload di situs-situs yang mensyaratkan besaran file yang bisa diterima besaran maksimalnya mudah-mudahan bisa bermanfaat sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe dan yang belum mudah-mudahan diringankan hatinya di lapangan rezekinya untuk klik subscribe dan juga share like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati